selamat menikmati mungkin ini ada hal yang cukup aku sedikit prihatin sih bah terkait soal final atau kesuksesan yang menjadi harga terakhir kebanyakan kita para manusia ini apakah kesuksesan kita itu sukses yang semu atau bagaimana ya karena apa biasanya kita tuh suksesnya justru tujuannya untuk merendahkan hak atau privilege orang lain ya privilege orang lain atau bahkan kita ini juga kadang sukses ketika kita berhasil menjatuhkan orang lain nah ini juga menarik juga nih ini soal yang banyak muncul di fenomena zaman sekarang kayak apa ya banyak orang yang dia membenci seseorang tapi akhirnya menjadi motivasi seseorang itu supaya bangkit ya bangkit dari kegagalan atas seseorang yang telah meninggalkan dia atau membenci dia atau telah menggina dia akhirnya dia merasa oh iya akan aku buktikan aku akan bisa mengalahkan kamu aku akan bisa apa namanya apa yang kamu katakan kepada aku ini semuanya salah tapi akhirnya ini bah ya takdir membuktikan bahwa dia sukses nah apakah itu kesuksesan yang esensial nah bagi pandangan tasawfi itu seperti apa mungkin itu yang sekarang fenomena zaman sekarang oke jadi koran itu menjelaskan misalnya alhaqumut takatur oke kalian dilalaikan oleh berlomba-lomba saling menumpuk kekayaan contohnya dari mana sebenarnya motivasi dia ini kok berpacu bersaing supaya lebih banyak hartanya dibanding orang lain misalnya iya gak tahunya ya itu bermula dari kata alhaq alhaq itu anda sedang dipermainkan oleh ilusi psikologis seakan-akan dengan anda memiliki kekayaan itu anda disebut sukses anda bisa menang anda bisa hebat dan seterusnya bahkan anda bisa kalau bisa akhirat pun saya beli wah gitu jadi ya ini fenomena kegilaan ya masyarakat modern dan tanpa diteropong oleh evaluasi pendidikan kita bahwa ada satu pertumbuhan generasi yang orang itu kepengen sukses tapi sebenarnya demi pemuasan dirinya sendiri dan nanti pada akhirnya untuk menyombongkan diri ya itu nah ini ini kan satu moral yang sangat berbahaya atau tadi yang kamu katakan aku ingin sukses agar lawan-lawanku hancur melihat diriku wah ini artinya sukses bersama dendam itu ya walau mereka mereka lupa yang disebut sukses tuh kalau di dalam apalagi di dalam agama lah itu ada hubungannya dengan barokah itu konsep barokah itu kalau tidak apa menyertai sebuah kesuksesan itu sesungguhnya orang yang sedang dalam bahasa mustadrojin orang-orang yang hidup dalam aroma istidraj nantinya kelihatannya sukses tetapi isinya bencana semua itu itu hanya gara-gara satu dia berburu sukses untuk menyombongkan diri berburu sukses untuk dikagumi banyak orang berburu sukses untuk mengalahkan lawan-lawannya dan dia puas apabila lawan-lawannya hancur nah ini kan satu dendam dan iri dengki yang sungguh itu penyakit kronis saya kira yang tumbuh seperti semacam manusia itu dihipnotis oleh nilai-nilai yang berkembang secara negatif tapi dibiarkan kalau di koran disebutkan mereka mengira bahwa apa yang dia lakukan itu bagus gitu loh ini ini kita benar-benar gak pengen banget ini ini seluruh guru agama seluruh ustadz harus mengingatkan betul tentang apa tujuan kalian meraih sukses itu sebenarnya apakah sukses ekonomi sukses politik sukses apa popularitas misalnya nama besar apa sebenarnya jadi walaupun final atau akhirnya itu baik tapi kalau misalkan diawali dengan yang tidak baik tadi kayak ya karena apa karena dia dendam atau karena ingin pembuktian kepada orang lain jadi mungkin itu gak berkah berarti islahnya ya ya artinya kalau di kitab al-hikam itu disebutkan gini menasur asrokod bidaya tuh asrokod nihaya tuh siapa yang awalnya ber apa ya bercahaya maka akhirnya juga bercahaya jadi ya akhirnya juga bercahaya kalau akhirnya itu artinya walaupun secara mendalam itu artinya siapa yang memulai segala sesuatu bersama Allah itu artinya bercahaya maka tujuan akhirnya nanti finalnya akan bersanding dengan Allah dia akan ketemu Allah jadi akhir yang tidak ketemu Allah ya itu sukses yang Fana ya ya jadi itu nanti sukses yang dulu mat lah sukses yang gelap dan contoh sukses gelap itu sepanjang zaman selalu ada jadi gak ada istilah misalkan kalau prolognya itu baik epilognya akan buruk itu gak mungkin ya gak mungkin gak mungkin karena biasanya orang apa namanya suka membanding-bandingkan komparasikan lebih baik apa namanya awalnya buruk tapi akhirnya baik ketimbang sebaliknya jadi kalau dia misalnya awalnya itu bisa saja seseorang itu awalnya berburu sukses berburu karir itu untuk menyombongkan diri di hadapan publik mencari status sosial di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba dia tobat gitu ya dia-dia tiba-tiba dia menyadari bahwa oh motivasiku selama ini salah sebenarnya pertanyaannya apakah dia harus berhenti untuk berkreativitas karena dia merasa salah tadi niatnya motivasinya atau akan tetap terus dia oke jadi ya agama ini kan mudah dan Allah mencintai yang mudah ya tinggal disuit saja motivasinya niatnya istighfar kembali kepada Allah bertobat lalu tetap berkreasi ya Allah mulai saat ini mulai saat ini apa yang aku lakukan ke depan adalah menuju kepadamu dan saat ini ternyata engkau yang menyertai ku nah itu saja sudah dengan begitu barokah itu akan menemukan wadahnya barokahnya Allah itu kan melimpah tapi kalau motivasi kita itu tidak bagus ya sebenarnya kita sedang membuang wadah barokah itu jadi gak mungkin ada wadah untuk menampung keberkahan apabila wadahnya itu adalah ya itu sesuatu apa hal-hal yang buruk ya hal-hal yang buruk yang destruktif dan sebagainya tapi ya gitu bah biasanya orang itu akan bangkit ketika dia dizulimi ketika dia apa terdesak atau ketika dia dibenci oleh orang lain nah itu membangkit semacam ya itu ada alibi-alibi spiritual yang harus diluruskan oke ini kata-kata bagus nih alibi spiritual jadi orang merasa begini nih lihat Tuhan tidak tidur ya ya Tuhan tidak akan diam ini akhirnya aku berhasil dan kamu hancur ya apalagi nih banyak lagi mark tuh apa namanya ungkapan ya itu apalagi di sosial media tuh amalkanlah yang aljabar bah ketika kamu dizulimi dan sebagainya nah tapi biasanya orang itu ya berdoa berserta dengan dendam dan benci kepada orang itu itu semacam apa namanya mengatasnamakan Tuhan tapi dengan cara menyengsarakan manusianya lah iya mari kita belajar kepada Nabi Nuh Nabi Nuh tuh menyesal sampai ke akhirat gara-gara mendoakan umatnya yang kafir supaya tidak selamat akhirnya gak selamat betul berbeda dengan Rasulullah ya berbeda dengan Rasulullah Nabi Muhammad s.a.w. itu Allahumah dikomi fa'innahumla ya'alamu 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 mereka ini tidak tahu Allah nah bahkan Nabi menolak agar orang-orang yang menentang dia itu dihancurkan oleh malaikat jangan siapa tahu anak cucunya nanti menjadi orang-orang beriman dan menjadi pendukung-pendukung agama ini jadi jadi ya apa ya janganlah kita ini sukses muncul karena dendam sukses anda bahagia dan puas karena orang lain hancur sedangkan Allah itu apa ya di dalam surat Al-Falak surat Al-Falak itu surat yang ada empat kali diulang-ulang kata syar kata kejahatan berulang-ulang berurutan min syarima kolak min syaril gho sikid takok min syaril nafata tifil uqot terakhir wamin syar ya'asid din idha hasad dari kejahatan orang-orang yang dengki apa arti sebuah kebajikan kesuksesan kalau isinya adalah iri dengki dan itu kejahatan moral dan itu adalah akumulasi dari tiga kejahatan sebelumnya puncaknya justru yang terakhir ini yang terakhir itu ini ibaratnya ini bahan bakunya ini pabriknya ini adalah pengolahannya dan ketika menjadi bahan siap sajinya itu adalah iri dengki iri dengki itu paling mudah disantap oleh hawa nafsu kita paling laris nah ini nah ini ini soal sekedar motivasi ini mari kita luruskan semua agar ke depan ini anda khususnya generasi-generasi yang akan datang jangan sampai apa ya jangan menjadi generasi pendendam yang apa anda kaitkan dengan kesuksesan yang didukung Tuhan gitu gila itu jadi yang di sosial media yang amalkanlah ini 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 juga kamu disulimi itu gimana ya saya kira sekarang begini anda apa berdoa itu berdoa mencelakakan untuk mencelakai orang dengan nama Tuhan ketika orang-orang itu benar-benar dicelaka dan Allah mengijabah bisa saja tapi itu adalah hijabah yang tidak diridui oleh Allah sebenarnya oke ya harus diingat jadi karena itu itu nanti tidak ada artinya sama sekali di kuburan anda di akhirat anda anda berzikir asma khusnah sejuta kali untuk menghancurkan lawan-lawan anda apakah apakah itu ada prestasinya di alam akhirat sama sekali tidak habis justru amal anda seperti itu makanya 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 kita belajar dari para sufi ketika membaca hizib hizib di hizib itu ada kalimat-kalimat hancurkanlah musuh-musuhku ya Allah luluh lantakkanlah mereka itu para sufi melarang orang mengingat manusia lain orang lain tapi yang diingat adalah hawa nafsunya sendiri karena musuh terbesarmu itu adalah hawa nafsunya hancurkanlah luluh lantakkanlah hawa nafsu ya Allah nah itu maksudnya jadi bukan ke orang lain iya sehebat-hebat musuhmu kalau itu masih makhluk itu gak ada apa-apanya dibanding hawa nafsunya itu musuh terbesar tetap dan itu yang harus anda hizibi yang anda doain selama ini itu karena hawa nafsu itulah penghalang antara dirimu dengan Allah kan begitu nah inilah kita belajar dari situ sebenarnya sebuah sukses besar gitu yang dilandasi eh eh apa bukan untuk apa itu ya namanya orang sukses itu ya satu-satunya yang sukses itu adalah sebenarnya kalau anda nyambung dengan Allah karena Allah itu menciptakan alam menciptakan instrumen peradaban kebudayaan pemikiran ilmu pengetahuan supaya nyambung dengan Allah aja semuanya kalau sukses malah membuat kita gak nyambung dengan Allah kan berarti kita sedang gagal gitu loh sedang gagal tetapi gagal yang membuat kita nyambung hubung dengan Allah itulah sukses yang sesungguhnya jadi sakit yang membuat kita justru dekat sama Allah malah kita dikatakan sebagai orang yang sembuh orang yang waras oke itulah ya saya kira apa seputar apa ya ini hubungannya dengan pendidikan sumber daya manusia moralitas spiritualitas dan sukses materialitas ini harus harus memang harus dipadu agar tidak saling tupang tidih dan tidak saling mengalahkan ya setelah sekarang aja orang modern ini nasihatnya berbalik-balik jungkir balik gitu eh sukses ya kamu ya cari duit yang banyak jabatan yang tinggi jangan lupa ibadah contohnya itu kan kebalik mestinya eh seluruh aktivitas suksesmu haruslah bernilai bermakna ibadah dalam rangka ibadah semuanya jadi makanya kalau tohpun atau paling tidak paling tidak ya hidupmu ini harus ibadah untuk ibadah tapi jangan lupa kamu kerja jangan lupa walatan sanasi baka minat dunia jangan lupa bagian duniawimu ya jadi semacam aktivitas dunia itu hanya untuk menunggu waktu sholat saja gitu ya kenapa ya jadi kita bekerja kita bermuamalah kita bersosial itu hanya hanya ya hanya kegiatan untuk menunggu waktu sholat saja waktu ibadah saja ya apa itu makanya kan Imam Ghazali membagi tiga itu pembagian minimal sebenarnya 8 jam 8 jam orang untuk bekerja 8 jam untuk istirahat 8 jam untuk ibadah kalau manusia bisa melakukan itu saja sudah bagus banget gitu tapi kan tapi kan ini kan dibalik Tuhan sebagai sampingan gitu dunia tujuannya ya mestinya kan Tuhan sampingannya dunia ini sebenarnya jangan dibalik gitu nanti kalau dibalik itu akhirnya apa seluruh doa-doa kita ibadah kita tujuannya materialisme itu artinya kelihatannya kepentingan akhirat kelihatannya aktivitas akhirat ukrawi tapi yang ada di dalam mindset dia adalah sukses duniawi nah itu namanya ibadah yang penuh dengan materialisme ya itu tadi namanya sukses yang gagal itu ya materialis ya juga berhubungan sama ya kayak misalkan ingin mencari validasi diri pengakuan atas keberhasilan terhadap kehancuran musuh-musuhnya ya sekarang diteliti secara psikologis saja lah disurvey orang-orang yang begitu biasanya satu orangnya sombong-sombong oke dua orangnya suka membanggakan dirinya dan dia suka kagum pada prestasinya dia yang ketiga dia suka pamer dimana-mana ria dan itu tiga hal yang memperpuruk derajat manusia harga kemanusiaan kita itu hangus hancur gara-gara tiga hal tadi tak kabur tak jub diri ria itu sebenarnya ya ya wis oke mungkin itu saja dari kami kawan-kawan terima kasih sudah ikut menyimak ini sudah menjelang malam ini ya nanti kita lanjutkan di video selanjutnya Allahumma'fiquillakum tawrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat semuanya selamat menikmati